Sudah kembang Ini stupnya stup kanceng jelas terguna Itama ya Tampaknya gede-gede Juga mau diambil makin Halo guys Halo Ini proses secara pengambilan Ini sederhana Sesana tambi Luar biasa Ini juga madu krenceng jenis Itama kan ya Itama Ini berumur Kita ambil kemarin Sekitar Dua minggunan Kita paksa Karena ada konsumen yang pesen Kalau belum ada konsumen yang pesen Ya biarlah Jadi belum tua ya Belum tua Tapi yang namanya madu Tetap kasiatnya madu Kasiat madu krenceng itu banyak loh Wah luar biasa Ya Alhamdulillah Dekat ikhtiar Ini mau garong bahasanya Manusia itu sangat serakah Untuk kebutuhan kebutuhan krenceng itu kita ambil Kejem Kejem bahasanya Ya bisa dibilang itulah Kalau ada skasi CCTV ya Perampokan Pemaksaan Pemaksaan Gendak Nah itu krencengnya bapak keluar Belum terima kali Ya mudah-mudahan jangan marah ya Torong doain teman-teman Oke Lancar suami Ada berapa stube yang untuk loncengnya Nah ini baru 4 Kita pemula benar-benar pemula Mungkin ada kalau ada snare jangan ketawa ya Alatannya pun seperti ini nih Masih sederhana dan sangat simpel Alat penyedotnya Alat penyedotnya Nah Itu bisa kita lihat Salahnya Ya maaf saja Saya ambil Kaksa Masih belum ada yang ditutup Dan tidak ada yang berumur 2 bulan Harus ekstra hati-hati Jangan dibikin kaget Biar tidak ngamuk bahasanya Pelan-pelan ekstra Dibuka kebelah Itu dalamnya seperti ini nih Dalamnya Kantongnya sebesar telur Apa itu Puyuh Ini kantong-kantongnya Isi madu-madunya Umur 2 minggu Sudah penuh ya Ya lumayan nih Karena mungkin masih Nektar Hasil nektar Di silih keliling kami Mungkin masih banyak Tapi cara Kebutuhan masih tercukupi Mungkin Nah dirubangin dulu Biar masuk Selang pengambilan Tidak usah-usah Bumbangnya pakai bambu aja Di lubangnya agar mempermudah Alat Untuk disedot Ya kisaran Paling dua botol di usi Kalau diambil semua Tapi kita tidak berani Ambil semua Harus disisakan Disisakan buat Si kelancang itu sendiri Butuh makan Dan butuh minum Ini ada yang Tidak boleh nih Mau diambil nih Nih Pencangnya Enggak ngomong ya Kok tahu banget Menemusnya ya Gila-gila Satu kotak Ada berapa Stub Kantong minyak Kantong Madu Ada berapa Puluh ya 50-an ya 50-an Bisaran paling Satu kantong Itu Bisaran 3 Ini Rata-rata Dan nyalain Alatnya Bismillah Kita ambil Bismillahirrahmanirrahim Masuk Sos Loh Gak ngangkap nih Alat yang sangat Superhana Bersambung selamat menikmati selamat menikmati merupanya udah mau mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin teman-teman yang sudah lapi untuk bagus ini kita sederhana karena pemula benar-benar pemula minta doanya tambah-tambah terus koloninya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai orang bodek Habitatnya ke survei lokasi memang di pola kek lancang kayaknya ngendewes tanggung sapa sih ngerti aja di robo naik oleh witi ditu kusak witi kawat baliman berkembang ngomong-ngomong populasi negera intai korak hilang ya kayak inilah prosesi alhamdulillah umur atau minggu seminggu nasi ngutup mending ngapuran ceng ngapura ceng tak sedoteng ngapura ceng tak sedoteng ala gencet melas temen hai 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 selamat menikmati